Rapper Mike Shinoda yang juga pentolan band Linking Park menginginkan kesuksesan baru untuk Linking Park. Penyanyi dan produser tersebut merefleksikan album kedua Linking Park tahun 2003, Meteora, yang merayakan hari jadinya yang ke-20 pada tahun 2023 dalam sebuah opini baru yang ditulis untuk The Guardian. Dalam artikel tersebut, Mike Shinoda menulis tentang ketidaknyamanannya dengan meningkatnya visibilitas seiring meningkatnya popularitas band pada saat itu. Ketenaran tidak pernah menjadi prioritas. Tapi itu terjadi, tulis Shinoda, sebelum menyatakan bahwa dia dan Chester Bennington tidak ingin dianggap sebagai wajah Linking Park. Jika fotografernya mau, pastinya Chester, atau saya dan Chester, tapi kami ingin orang tahu bahwa band ini adalah kita semua, bukan hanya penyanyi di depan, tambahnya. Linking Park menjadi terkenal atau dihormati adalah sebuah berkah, tapi apakah saya ingin band ini sukses tanpa dikenali? Mungkin. Aspek ketenaran dalam karir saya selalu terasa aneh. Di bagian lain artikel tersebut, Shinoda mengingat kembali masa-masa awal rekaman LP kedua band tersebut, di mana mereka melakukan tur tanpa henti. Kami bepergian dari kota ke kota di seluruh dunia tanpa istirahat selama 18 bulan, kenaknya. Saya jarang berada di rumah, sampai-sampai saya melepaskan sewa apartemen saya. Barang-barangku disimpan, dan ketika aku kembali, aku akan tinggal bersama pacarku. Saya belum tahu apa-apa tentang dunia ini, tetapi mencicipi makanan baru, melihat gedung-gedung baru, dan menjelajahi budaya lain merupakan sebuah perubahan dalam hidup saya, tutur Mike Shinoda. Dia juga secara singkat merefleksikan ekspektasi yang diberikan band pada diri mereka sendiri untuk berkembang secara artistik, setelah debut album terobosan mereka Hybrid Theory. Kami tahu kami telah melakukan sesuatu yang mengubah hidup dengan Hybrid Theory, dan itu adalah momen yang banyak orang. Orang akan mengingatnya. Namun kami sangat yakin bahwa kami tidak ingin terjebak dalam versi masa lalu dari diri kami sendiri. Sekarang saya bisa melihat ke belakang dan membiarkan sedikit nostalgia. Saya lebih punya selera humor pada masa itu, terutama tentang celana bodoh yang biasa saya pakai, tutur Mike Shinoda. Shinoda menutupnya dengan mengungkapkan kegembiraannya atas kebangkitan band ini di kalangan pendengar muda, dan mencatat bahwa ada peningkatan jumlah pendengar selama setahun terakhir. Pada bulan April 2023, Linking Park merilis ABC Meteora yang diperluas termasuk demo yang belum pernah terdengar sebelumnya, cuplikan di balik layar, dan pertunjukan langsung. Dalam sebuah wawancara dengan NME setelah perilisannya, Shinoda berbicara tentang eksperimen band dengan suara-suara baru di album tersebut, dengan menyatakan, Breaking the Habit adalah momen pencerahan yang besar. Tidak ada gitar yang berat, tidak ada teriakan. Itu sebagian besar dibangun di atas string, piano, dan track drum yang diprogram. Meteora membuka pintu untuk mencoba berbagai hal. Dalam sebuah wawancara di bulan November, Shinoda membahas proyek terbarunya dan menyatakan pujian untuk album debut Slip Token bertajuk Take Me Back to Eden, dengan menyatakan, sekarang saya tahu mengapa semua orang membicarakannya, karena rekaman baru mereka benar-benar penuh petualangan. Ini benar-benar aneh bagi saya dalam hal yang terbaik. Selamat menikmati.